Persib Bandung gagal melanjutkan tren positif 5 kemenangan beruntunnya bersama Luis Mila setelah hanya bermain imbang, skor 1-1 saat melawan Dewa United di Stadion Manahan, Solo, Rabu 14 Desember 2022 Dalam laga tersebut, Persib Bandung harus tertinggal lebih dulu dari lawannya setelah Ahmad Jukrianto melakukan gol bunuh diri pada menit 42 babak pertama setelah salah antisipasi bola umpan silang Majed Osman Persib Bandung baru mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di awal babak kedua setelah David Da Silva berhasil menjebol gawang M. Natsir pada menit 49 hasil umpan Ciro Alvis Di sisi lain, prestasi Persib harus dibayar mahal pada 10 menit waktu normal menuju akhir pertandingan karena back sayap kirinya yaitu, Zalnando mengalami cedera serius yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans pada menit ke-80 Dalam tayangan layar kamera televisi, Zalnando diduga mengalami cedera di bagian kakinya saat mencoba mengantisipasi serangan lawan dengan cara menjatuhkan badan Diduga salah tumpuan, Zalnando langsung mendapatkan penanganan tim medis Persib Pelatih Persib, Luis Milaaspas mengatakan, seluruh anggota tim merasa sedih karena timnya gagal melanjutkan tren kemenangan beruntun pada pertandingan malam ini Namun, ia lebih sedih atas cedera serius yang dialami oleh Zalnando jelang babak kedua berakhir Saya sangat sedih dengan pertandingan malam ini, terutama apa yang menimpa Zalnando karena kami bisa melihat dari sisi lapangan, bagaimana cedera yang terjadi pada Zalnando Namun, kami belum bisa memastikan seberapa parah kondisi cederanya yang dialaminya, ujarnya Selain Zalnando, lanjutnya Febri Hari Yadi pun mengalami cedera hamstring dalam pertandingan tersebut Menurutnya, kondisi-kondisi tersebut menjadi pukulan bagi tim Persib yang tengah berjuang melanjutkan tren positif Kondisi yang terjadi dalam pertandingan malam ini menjadi satu pukulan buat tim kami Akan tetapi kami harus tetap tegar dan kuat untuk kembali fokus ke pertandingan selanjutnya, ucapnya Terkait jalannya pertandingan, Luis Mila menilai, pertandingan berjalan ketat terutama di babak kedua Namun di babak pertama harus diakui bahwa timnya bermain bukan sesuai dengan strategi yang direncanakan sebelumnya Meski demikian, secara keseluruhan, dirinya mengapresiasi kerja keras dari para pemainnya malam ini Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan Namun, sisi positifnya tim Persib tidak harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan Kami baru bisa menampilkan permainan yang kami inginkan pada babak kedua Bahkan, gol di menit awal pertandingan, babak kedua memang sesuai dengan yang kami rencanakan Ujar Luis Mila Ia pun menambahkan, terdapat beberapa keputusan wasit yang tidak sesuai Dimana dirinya melihat timnya memiliki dua peluang yang sangat jelas Dan seharusnya dapat menjadi keuntungan bagi timnya Namun keputusan wasit berkata lain Sementara itu, perwakilan pemain Persib, David Da Silva mengatakan Melihat cedera yang dialami Zalnando termasuk Febri Hari Yadi menjadi pengalaman terburuk sepanjang karirnya bermain sepak bola Bahkan sulit baginya untuk bisa menjelaskan tentang perasaannya setelah mengetahui cedera yang terjadi dari rekannya tersebut Dengan apa yang terjadi pada teman-teman saya di pertandingan tadi, adalah pengalaman terburuk dalam karir saya Tentunya, kami semua sangat sedih dan terpukul dengan kondisi ini, ujarnya David Da Silva menuturkan, dirinya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi mental timnya Namun hal itu bisa terlihat dari bagaimana timnya menyelesaikan pertandingan tersebut Kami hanya bisa mendukung dan memberikan dorongan motivasi kepada Zalnando dan Febri dan menyadari bahwa kondisi itu cedera bisa terjadi pada siapa saja Tapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan motivasi terhadap mereka supaya bangkit lagi Kemudian karirnya kita bantu lagi supaya tetap baik dan itu yang bisa saya sampaikan, katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!